selamat menikmati jadi kali ini ibu-ibu yang suka belanja di tukang sayur suka ada kembalian nah kembaliannya mending pakai beli ini kenapa? mau mereknya sasa, mau mereknya miwon atau apapun gak apa-apa karena bisa kita pakai pupuk ini harganya cuma Rp1.000 14 gram 14 gram itu bisa bermanfaat buat tanaman kita jadi pupuknya murah meriah contohnya nih ya saya ini mau kasih ide bagaimana cara manfaatin sasa Rp1.000 jadi sasa ini bagus untuk tanaman cabai jika kita lagi cabai harganya naik melambung jangan pada ngeluh jadi caranya ini 14 gram ini kita akan pacarkan ya airnya ini adalah ini sejajuh 1 liter maksudnya nih air sumur ya jangan air yang udah pakai kaporin atau apa gimana sih kalau caranya caranya untuk 1 liter air itu kurang lebih 5 gram nah 5 gram itu kurang lebih 1 sendok jadi untuk kemasan tadi jika untuk 3 liter nah kita adukkan sini ya kemudian aduk-aduk ini sampai larut kenapa sih kenapa sih sasa makin itu yang mengandung MSG ini bagus karena dia ini mengandung natrium dan kalsium yang dibutuhkan oleh tanaman nah terutama tanaman cabai yang berumur 2 minggu jadi kasihnya ingat ya jadi kasihnya sekitar 100 ml 200 ml pada tanaman cabai yang sekitar 2 minggu nah yuk kita coba tapi kalau untuk satu lagi selain kocor adalah untuk disemprot ini 500 ml kita bisa gunakan juga ya ini lebih sedikit kalau untuk sentrot sedikit aja ini dikocok-kocok ya pastiin larut semua jadi kita coba pertanamannya jadi seperti ini tanaman cabai yang kurang lebih berusia 2 minggu baru bisa kita beri kocoran air mecin tadi ya jadi kita kasih sekelilingnya kalau bisa jangan kena daunnya nah ini kurang lebih tadi ya segini ya 100 atau 125 ml aja dan pastikan kucuk sasa mecin dan lain-lain ini sudah terlarut sempurna jangan ada kristalnya nah ini kita kocor seperti ini satu minggu satu kali apabila sudah berbunga atau berbuah yang seperti ini ya ini contohnya yang sudah berbuah atau berbunga itu itu gak usah kita kasih lagi bisa diganti pupuk ini ntk 1515 terus bagaimana yang tadi yang kita semprot yuk kita semprot tanaman yang sudah ada buahnya seperti ini ataupun bunga ya kalau bisa yang belum berbunga atau berbuah karena apa fungsinya dari MSG tadi adalah untuk merangsang pembungaan jadi kita semprot seperti ini kalau belum ada bunganya karena fungsinya adalah untuk merangsang pembungaan ini penting sekali bagaimana cara kita mengocarkan atau menyemprot sebagai contoh ya saya punya tanaman yang sakit ya kamu berbuah yang gini lebih lama umurnya dari yang tadi lagi sakit ceritanya cabai yaitu dia sering rontok nah gak mau berbuah sama sekali padahal usia lebih lama dari cabai-cabai yang tadi kemudian saya kasih treatment dengan larutan cabai tadi nah yang tadi ya larutan MSG maksudnya jadi seminggu satu kali saya kocor alhamdulillah ini udah ada bunga dan udah ada buahnya padahal susah banget kemarin dibanding dengan tanaman cabai yang lain terutama kalau kita kan mau ngirit ya dimana kalau kita mau nanam cabai kita beli benih dari sopi topet segala macem karena biasanya sopi topet itu buat beli baju jadi ini cabainya benihnya dari dapur aja itu adalah jenisnya bukan F1 ya kalau dalam istilah petarian karena mengirit pasti dia akan terkait penyakit nah ini contoh yang dalam masa penyembuhan memang masih ada kuning rontok dan lain-lain tapi alhamdulillah ini sudah menunjukkan mau berbuah padahal ini sudah hampir 4 bulan 5 bulan gak mau berbuah tapi tetap nunggu demikian ya untuk tips jadi kalau punya kembalian di tukang sayur seribu udah tukar aja dengan salsa dan menur sekian untuk terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati